Ya mas, maaf-maaf pun syukur-syukur bisa asup dirinya Beresip eleku Barcelona mau aja Sibat dunianya, wah gak sebangga Kajian nyalah kayaknya Kajian nyalah ya oke kan, lawan Real Madrid gitu kan Udah beda kelas, cuma kan sudah Oh bener-bener bersib teman dunia gitu Jadi, ya mas cita-cita saya Ya mudah-mudahan Berikutnya Di ruangan tamu, di mes Keluar itu pemenosin semua bisa ya Keluar, kalau kamu gak keluar saya pukul Keluar ya sama Jadi kan Di setut itu bener setut Jadi, ya satu kan gak hina sekelap bola Indonesia Salah terutamanya Bagian Aing, kakak usia gitu Kalau gue, wah Gak ngerti apa dia tuh Martawan banyak di luar Padahal itu persiapan mau ke Lamongan Saya akhirnya gak dibawa Meneato tuh ya Gak dibawa teato Aing dinaik pesawat Gak ngerti Iya kan cuaca, keluar lagi Joling-jolingnya kan gitu Suka jadi pride di lawan Ya, kita kan gak Saya kan gitu Kalau itu gak terset Ya udah Salah saya Gitu kan Udah mau ngapain gitu kan Akhirnya kan Lamongan kita sudah tidak cocok Anggaplah Yang mau ngasih aswi Kalau ya Terus saya begini Tapi di belakang saya ngomongin dia Kan dia gak bagus Kalau udah gak senang Saya pergi aja gitu Kalau ketemu saya hello kan Ya Tapi gitu kan gitu Bagus ya Tapi untuk itu saya gak mau gitu Saya kan gitu orangnya Jadi gak Gak mau ini Emang reset-reset Gitu Gitu Mana kusipat gitu teh Jadi saragen ke saya teh Teman-teman Terempuan si Arab Bisa Bumane lagi Bumane 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 Pak Juwana Adinya Pak Yaya Siap ngerapat Lalu Kue Thaman Siap Adinya Pak Yaya Lalu maka dia yang tau saya siap ya lo di masalah ya udah bisa siap mobilnya lo ngomong ke itu pasti oke deh nah kan aja tadi saya ngedengnya Arab 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 muncul pemanggilan itu dimana jengsahan lo pertama kali itu ada Ruli waktu di Junior itu siapa Ruli Ruli namanya di versi Junior mana juga Arab udah bikin Junior wah asap memang juga Arab jadi jadi ya sampai sekarang jadi angkatan saya memang semuanya punya landian punya panggilan punya panggilan saya si Arab si Irung lah ada yang udah ayah si Bengkung si Jendil suliamin si Manuk dapat pacok baik si Batak karena mukanya mirip Batak kalau orang panggil Batak Mas Yoko ke Jawa panggil Jawa jadi emang sudah jadi bukan nama buka jadi waktu pas di TV itu itu ngegeroan gitu di TV tekan aja iya 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 kadang-kadang kan jaman saya dengan mereka tim saya memang ngomongnya udah kasar oh perkaing itu anjing di bubu-bubu PSM apa ya salah ngopor gitu sampai mau itu bolakan itu tapi udah lah jadi ngabruk ya kenapa saking gue tamu jawab gitu ya pernah pas main ribut karena tadi oper ke Hul sering gitu ya itu selesai disitu masalah atau sampai gak ruang ganti saya mah bolaku lupa aja jadi ya memang ke Akaraban kita kan dari junior kita barang-barang ke senior jadi udah jadi karena kan kita motonya waktu itu kan satu untuk sebelas, sebelas untuk satu itu memang betul jadi satu sakit semuanya sakit, sampai senang semuanya senang tapi kita memang motonya itu jadi jaman dulu mah jadi kalau dulu mah kan jarang yang mumpul wasit paling mumpul tapi mumpul jempa main sering dulu mah kan ayah niat ataupun keinginan untuk ngelatih persid misalkan di tawaran ya itu kan termasuk tergantung ke ya kita punya legalitas ya ada satu keinginan kisah namanya memang ada cuma saya juga tapi saya lebih sekarang lebih memilih untuk membina karena memang dari mantan-mantan pemain ini kan jarang yang mau terjun ke bawah akan itu ngelatih itu sekolah sendiri? sekolah bola sendiri? bikin atau enggak jadi kalau dulu bikin punya cuma tahun 2006 kita sudah nah saya kemarin sempat di ya di melatih klub Liga 3 lah Liga 3 di versikasi terus balik lagi ke Bandung yang ada yang privat gitu kan ada DR2 dulu nah terakhir saya balik lagi ke propelat ke pato sekarang pato namanya sekarang propelat dulunya nah ini kan selalu saya timbal balik lah karena saya kan dulu dilahirkan dan dibesarkan oleh propelat saya tidak akan ada kalau tidak ada propelat saya balik barang kadang lah barang dengan adik saya junior nih itu untuk membangun propelat Amato sekarang ini untuk bisa melahirkan pemain-pemain ya untuk ya khusus untuk Bandung Indonesia Indonesia oke tadi ayah patung bahkan Bandung itu patung patung kak ajat itu yang gawangnya bisa terjadi seperti itu kan berasal akan kembali patung ya kita sebetulnya beransai saja teman-teman jadi itu kan untuk mengingatkan karena memang kenapa dibikinkan patung ini waktu itu karena satu waktu saya ngobrol dengan almarhum Pak Ateng bahwa satu-satunya Gloom Perserikatan waktu itu hanya Persib yang berturut-turut masuk final tiga kali sampai juara nah ini juga terkait dengan prestasi waktu itu Jawa Barat ini adalah provinsinya sepak bola disitu kan dulu ada Persib terus Persib terus mana lagi ya yang masuk Bekasi di divisi utama oh divisi utama Persika waktu itu kan masih di divisi utama terus ada sekitar 4-5 klub waktu itu Jawa Barat Jawa Timur hanya masih Persibaya waktu itu belum muncul Arema Persemanya ini kalau dulu kan Arema kan baru karena Galatama kalau perserikatannya kan Persibaya nah ini kan tidak ini dulu Persibaya saja Persing Gresi kan baru-baru jadi betul-betul waktu itu dibikinkan ini karena mungkin waktu Jawa Barat Jawa Barat adalah provinsi sepak bola waktu itu dicanangkan sama Pak Gubernur 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 itu terakhir dengan Pak Nuriana beberapa Gubernur Pak Yogi saya bertemu Pak Yogi terakhir ini waktu bawa Persib Bandung juara di Sultan Volkia Brunei di Brunei Pak Yogi terakhir saya ketemu bawa piala saya nyerahin ke Pak Yogi ini Persib juara di Sangat Volkia di Brunei kan selama di Persib waktu itu versinya PS mana paling wah ribut dari saya nontonnya PSMS versinya 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 Tengah tinggal jadi jadi memang di perserikatan itu masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan jadi setiap klub perserikatan persinya terkenal dengan individu yang cukup teknik skill tinggi lah bagus-bagus ya terus Persibaya PCS tapi bagi kita lawan yang cukup ini adalah karena Medan Medan ini kenapa dengan main rap-rapnya gitu kan jadi itulah karena untuk meredam ke kelebihan gitu karena mereka tahu mengalikkan Persibaya paling esi karena dengan cara main keras mereka tapi kita nggak kepancing jadi kalau kita kepancing kita habis jadi kalau kita lawan timur kayak PSM gitu ya jadi kalau main keras kita tidak pernah kepancing kalau kepancing habis ya akhirnya main emosi kan ya betul dari skill kita main Brazilnya nggak keluar gitu kan karena Persibaya nggak lah Brazilnya Indonesia nah jadi untuk meredam kita waktu itu memang seperti itu jadi PSM memang mengharapkannya ada final pasti ya seperti itu dan pasti ketemu ketemu cuma yang saya makanya yang menjadi ingetan saya sampai sekarang ini adalah waktu pas final tahun 84 itu ya karena itu memecahkan rekor satu penonton penonton itu kan ya karena sampai sekarang belum terpecah nah ini yang menurut saya sampai sekarang malah saya masih ngobrol saya masih kebayang ya itu ya umpan di Iwan Sunaria kalau kekambung itu padahal dikepung umpan kan bayang karena memang itu paling fenomenal jadi wah teman sama poho lah tapi ya saya sama teman-teman di Medan kalau ketemu itu kalau lu gak dijagain wah gila ngobrol memori memori ketemu kan kemarin ketemu di Jakarta kumpul ya ngobrol memori jadi saya gak akan lupa sama mereka semua yang baik sampai sekarang pun masih kita di Facebook chattingan dengan pemain Makassar dengan Rema dengan teman-teman sekarang mereka sudah jadi pelatih semua mereka ini pelatih semuanya di Liga saya saya sudah ngambil keputusan saya tidak tapi saya akan turun ke bawah jadi saya lebih condok ke pembinaan jadi ibadahnya lah masa silahnya jadi lemur lainnya ngajar jadi bisa ya betul betul jadi harida diitnya relatif sih ya kan kita kan relatif sih diitnya jadi nah kemualah kemualah nah alhamdulillah nah orang tetep nah kan waktu jadi wish legend lah udah ke orang ratus terus bikin nyanyi, kamu tuh salah duet, Hetty kus enak, itu kumah cerita, emang saudara, aluh sohbeti kumah sih, kumisahin ya, aku pikirin ya waktu itu ya dengan Hetty ya, kebetulan saya tertangan sebenernya saya di Brimog dan di rumah Hetty kan anaknya polisi, di Brombek kan Brombek itu asal rumah polisi, hanya beda aku pagar cuman waktu itu kan di Sukajadi itu ayah bentar kenal ya sudah ini Herman Brother waktu itu, wah udah top lah ke 17 Agustus setik, wah masalah si Herman ya bah ayah Bidwanate kan ayah aluh, perempuannya terus ya termasuk happy, jadi kita memang suka kenal ketemu-ketemu gak sama-sama beken disini ya biasa lah, seperti orang Jawa Barat yang ada di Jakarta kan, menang gitu ya ya ngajak, kolaborasi lah nyayu lah saya ini bari diajar lah, nyanyi deh gitu kan, kumah nyanyi deh, ya bisa gitu diajarkan lah saya kuyeti, nyanyi gitu kan, ya akhirnya gak bisa, sampai sekarang pun akhirnya saya ini bawa grup Bid, tetapnya AIS Bid namanya, jadi Aja Sirajat Bid, tapi jadwalnya Kusples jadwalnya jadi Kusplesan gitu, jadi itu ya lagu-lagu Kusples jadwalnya beberapa kali saya ini mambung gitu ya, dengan Pak Juanda, dengan ya Rengengan lah yang meragui lagu Kusples ini kan, banyak yang ngundang ini, cuman akhirnya mah terfokus ngalatih canggih lah iyalah kayak lepas jendung ngalatih, karek saya kan janyi deh gitu jadi ternyata Kak Ajat itu tidak hanya pas kebenaran lagi beken terus langsung kolaborasi dan dia punya makat juga sebagai CD song, song isi itu ternyata ya, itu sebenar lagu kan? waktu itu, testimoni kan satu lagu waktu itu, cuman bas begitu itu yang booming waktu itu saya ditawarin lagi untuk masuk, saya nolak, saya bukan artis, saya adalah pesepak bulan saya atlet, jadi tidak bisa, jadi memang kan dia waktunya malam, terus ini kan wah, pasti kurang tidur, performan pasti turun memang itu saya rasakan, turun, pasti ya turun cuman kemana-kemana, kerombong lagi jaman dulu kan susah juga jadi 2-3 bulan tuh, turun ke kondisi itu kan, karena itu mempengaruhi Kano akhirnya saya balik lagi, untuk mengembalikan itu ya bro capek juga kan, untuk mengembalikan kondisi ke awal lagi betul-betul, kan Kak Ajat, Ima Ecek dan saya Ema pemain sepak bola emang kamu main tuh, ada pertandingan gitu, stress-nya emang kuduk tahunnya lah, yang pemajikan itu, pemain bola itu emang benar? rumah kebiasaan oh, tapi emang pengaruh itu, ada beberapa kuduk gitu iya, dulu di senior-senior, kalau malam, sebelum main, kuduk itu lah iya, tapi kalau saya tidak, keluar malam, artinya ke tempat tiduran iya, ke kafe atau tinggal di musik, air live musik dulu karena saya di, sama yang gue lah waktu itu juga di ajak saya nyoba, ngetes, ajak, keluar gitu, emang besok kan main, wah mau amatir gitu besok mau gimana besok, sekarang lah, kita happy aja jadi mereka tuh, saya, Dejan, Atta Nana, TBD Alexis, seperti itu, seferi, sama se-serial, waktu itu disana baru nama aja, di bar, minum, santai, dan lain-lain buat refreshing-nya, padahal besok pertandingan, ya main, besok kan benar-benar gila, kan jadi untuk menghilangkan, dan memang dirasakan, bisa ya oke kan, sebagai pelatih kalau besok mau main teh, kita bisa cici kita bisa saring, kita bisa, ngobrol-ngobrol gitu jam 1, jam 2, ini sih, kemahal, isukan, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini nggak bisa tidur ya satu-satunya ya itu, jadi kita ya, menghilangkan lah, besok mah kemah isu, mah gitu kan jadi bukan tiba-balik, karena kondisi, kondisi, lipas main goreng gitu Iya betul. Kalau saya dulu mau main, sebelum main ya, sebelum ini, saya kalau tiang malam saya dulu game. Oh, tapi ternyata tidak mengganggu prestasi besok ya, itu malah lebih semangat. Iya, dulu buat versi di sini, makanya waktu ini kan versi berlawan mana, lawan PSP Padang di sini waktu itu di Bandung. Main, malamnya keluar, sama pangsa, jalan-jalan, terus minum gitu kan. Pulang pagi, pulang subuh, jam ke barat, pas main, main makan opat gue, karena memang enak deh badannya gitu ya. Kita juga sudah dikasih tahu, nah ini kalau kurang tidur, nah ini makannya ini. Oh, udah ada ini. Iya, udah ada resepnya gitu. Terus latihannya juga kita harus, kalau yang lain menganggap 100% kita harus 200. Lebih dari ini, karena untuk mengurangi apa, untuk kurang tidur, terus apalagi rokok. Dari dulu kan saya ngerokok kan. Waktu main itu, lo kok hebatnya? Belum itu kelapa, ya, memang ngerokok. Setelah main, nguatain, gitu. Beres main, gitu. Tunggir deh, nggak rokok deh, gitu. Jual lah itu. Ya, jadi. Saya waktu itu ya, nggak tahu ya. Ini saya ngerasakan gitu. Jadi, saya waktu di Bandung Raya nih contohnya. Jadi, kopi di kanokkap kan. Jadi, saya bawa satu-satu di teng-teng, anu kecil di kanokkap. Kopi deh. Kopi, nggak rokok. Heng ini udah lebih ngeliat aja. Apa Hei, tenang. Aja, smoker gila kamu. Heng, main bola bukan pakai rokok, pakai kaki. Tenang aja. Ya, itu tadi. Saya senang sama kamu, karena kamu punya karakter, punya kualitas. Nah, saya kan mempertahankan itu seperti apa. Iya, iya. Jadi, saya juga tidak ngerokok. Oh, iya. Ngerokok juga. Tapi, saya latihan lebih gila dari yang lain. Saya orangnya tidak mau kalah. Dengan yang muda begitu, saya harus lebih. Nah, mau posisi saya kegeser sama yang itu. Sama latihannya. Gila-gilaan, gitu. Kang Aja, abun. Misalkan itu jadi pemain bola. Ya, baletok. Kira-kira jadiin aman, Kang Aja. Tema. Tema. Serius. Sukajadi mah kan negara beli. Ini. Ini berapa yang dikarungin dari Sukajadi. Saya mah bukannya bersyukur. Dulu kan di. Di Sukajadi ini ada, ada ininya RBC kan. RBC itu kan Raja Wali Boxinger. Jadi, yang jadi petinju, jagar wajah teman saya. Kak Bayang tuh, bang. Jadi, ke Almarutang Nang Jojo tuh. Jadi, kuduh latihan tinju. Saya pernah ngelatihan tinju. Menangis. Ya, berapa harinya. Malamnya terbisa, sehari. Itu. Bang Bara. Ke Bapak dicarakan. Malamnya, malamnya. Ya, udah pukang-pukang. Teman abis. Ya, gitu. Jadi, makanya saya bersyukur pisang. Bapak dicarakan. Kalau jadi pemain bola, mau pereman. Mau pereman Petrus, mau pereman. Dikarungkan. Ya, udah pasti. Ya, kan negara suka. Eh, suka jadi, makanya. Bisa. 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 Bisa beli. Nah, ini mah pertanyaan. Dijawab cepat. Ya. Nasi goreng apa nasi goreng? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Tinggalin HP atau dompet? HP. HP. Hahahaha. Sekarang lagi. Tinggalin pemajikan atau anak? Aduh. Tinggalin anak. Tinggalin anak. Tidak. Kalau ditinggalin pemajikan. Bisa ikat. Kalau ditinggalin anak kan. Yaudah. Bisa manik sorangan. Kalau magikan kan bisa yaudah mawad. Kaya aja. Satu nurun. Ngobrol-ngobrolnya, tas ngopi. Nopi. Aduh. Ngomong pisang, Kang Saswi. saya rewas gitu ya nunggu mba ya mudah-mulahannya iya kan panjang amin amin saya mah mengapa saya belajar dulu kakajat buat saya kakajat-kakajat bisa over kakajat kita jua itu oke bro terima kasih sudah menonton kakajat atur nunggu sehat selalu lupakan jangan lupa ya subscribe subscribe channel kakajat gak dulu youtube atau ig wah krotik sebaliknya youtube aja iya iya youtube aja ada amal itu kan udah sebaliknya kok ada yang lalati bola gue tapi saya lagi bikin itu kemarin sama temen-teman cuman chat belum gede ini temen itu sudah ketemu lagi sudah sih waktu di jadi saya dion silwami udah bikin cuman ah besokkan hajiin kenal saya emang pikirannya udah terlihat gitu ya udah ini sudah tidak bisa jauh sama anak-anak sekarang juga jadi inget deh kabar udah jadi anaknya lo buah pisannya anak saya udah seratusnya tuh seratusnya di patut itu jadi ya itu tadi ya jangan lupa ya subscribe 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 channel dan omatir the legend ajak sedih ajak ok permainan selamat menikmati